Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu di channel kami channel kami adalah berdasarkan dari pemerintah desa di akadet video-video kami ini yang bersebahkan berupa video dokumentasi desa transparasi laporan dan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang besar pada saat ini, video ini kami tampilkan sebuah tips dan trik mengenai aplikasi Cisco Dash yaitu tentang impor perencanaan dari tahun 2020 ke tahun 2021 bagaimana? kelanjutan video ini mari kita saksikan bersama video kami di akadet channel selamat ditaksikan baik mengenai tips dan trik kali ini akan saya berikan yaitu tentang impor perencanaan dari Cisco Dash versi 2.0 R2.02 atau yang digunakan untuk tahun 2020 dan kita mengimpar perencanaannya ke Cisco Dash versi 2.0 R2.03 atau diperuntukkan untuk tahun 2021 yang mana perencanaan ini harus kita entry atau harus kita input untuk melakukan atau penginputan setelahnya artinya sebelum kita melaksanakan atau membuat anggaran APBD sahab maka kita harus entry dulu perencanaan yang ada di aplikasi itu ada pun dalam aplikasi Cisco Dash kali ini yang akan kami berikan tipsnya adalah yaitu kita bisa mengimport perencanaan yang sudah kita buat di tahun 2020 dan kita tidak usah lagi membuatnya di tahun Cisco Dash untuk tahun 2021 bagaimana jelasnya akan saya praktekkan disini kita dapat yang pertama adalah aplikasi Cisco Dash untuk tahun 2020 atau Cisco Dash versi 2.0 R2.02 yang mana disini saya sudah membuat perencanaan atau data umum perkejian biasanya sampai tahun 2021 nah kita bisa lihat di laporan perencanaan kemudian saya pilih desa nah ini RKP Tahunan yang mana tahun 2021 itu saya melampakannya di tahun keempat nah ini adalah RKP 2021 dan sudah lengkap saya isi dan ketika kita mendapatkan aplikasi baru yang yaitu Cisco Dash untuk versi 2021 atau versi 2.0 R2.03 maka kita tidak perlu lagi untuk membuatnya lagi ya artinya kita tinggal import saja dari aplikasi Cisco Dash 2020 karena aplikasi Cisco Dash 2021 dan 2020 itu tidak ada perubahan parameter hanya ada peningkatan upgrade dalam beberapa poin saja tapi tidak berubah untuk parameter bagaimana cara import perencanaan tersebut ini adalah aplikasi Cisco Dash 2020 cara importnya adalah kita klik saja data entry kemudian perencanaan disini kita ada export data RPGMDES disini kemudian kita pilih kecabatan kita kemudian pilih desa selanjutnya tiga ini adalah kita mengklik lokasi file yang akan kita export misalnya misalnya saya tempatkan di namai dokumen seperti ini saya namakan disini misalnya Renstra saya karet karet 2018 2023 seperti itu saya contoh saja set jadi namanya saya set selanjutnya kemudian setelah kita bentukkan nama file dan folder kita proses ada pilihan seperti ini kita pilih yes oke artinya data perencanaan kita sudah kita siap export dan kita langsung saja menuju ke tahun observasi Cisco Dash tahun 2021 yang mana saya login dengan menggunakan karet jadi untuk memuat dari 2020 ke 2021 caranya kita pilih data entry kemudian perencanaan sebelumnya kita cek dulu ya di laporan perencanaan saya pilih desa misalnya peraturan desa tahunan tahun keempat misalnya nah disini karena masih kusung maka disini ada keringatan tidak ada data oke kita import dari data tahun sebelumnya perencanaan kemudian import data perencanaan ini kemudian open selanjutnya kita load ini sudah ada proses mau mengimport data ekpd desa ini sudah berhasil di import oke ini keluar terbuktikan di laporan perencanaan di kubah kemudian 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 RKP 2021 kita telah terekspor atau terimpor jadi untuk di aplikasi sisi baru RKP 2021 tidak perlu lagi meng-input karena kita sedang meng-input pada tahun sebelumnya demikian tips dan trik dari kami terima kasih perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh